Bilang syih, kenapa anda mengatakan rokok itu haram? Sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil, ini bukan rokok secara khususnya. Kenapa harus dibilang haram? Syihnya, kau makan apel? Dia bilang, iya. Kau makan jeruk? Ada gak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk? Bila tidak ada. Itu tidak ada, tapi boleh dimakan. Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang baik-baik, yang buruk. Tapi saya, setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja. Meropok saya percaya diri, saya gak ada masalah. Ya, orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia. Tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, gak ada masalah. Berarti, bisa saya katakan itu toibat. Berarti baik ini buat saya. Sekarang saya tanya, kata Syih, kalau kamu pulang ke rumah, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, kamu lagi pegang rokok. Kamu biarin atau kamu larang? Saya larang, Syih. Kenapa aku larang? Dia bilang, karena itu tidak baik. Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin, biarin mereka merokokok. Beliin kalau perlu, sama-sama rokok, ngepul di situ. Tapi enggak ternyata. Terima kasih.